KUBRA TV JALAN-JALAN Peternak ayam sekaligus beternak kambing yang berlokasi di Desa Telok Nangka, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Saksikan perjalanan selengkapnya, setelah yang satu ini tetap di KUBRA TV. Tapi sebelum lanjut, tekan subscribe dulu dan follow Instagram KUBRA TV. Terima kasih. Kami siap pula untuk menyalurkan, ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Dan disitulah posko KUBRA TV berlokasi. Hari ini, KUBRA TV Jalan-Jalan di Desa Telok Nangka, bertemu dengan peternak ayam dan kambing. Banyak piaraan, Pak. Ini piaraan, kambing. Punya pribadi, kah? Iya. Ini? Iya, ayam. Oh, ayam. Selain ayam-ayam, ini ayam apa, nih? Ayam bangkok. Oh, ayam bangkok. Selain ayam bangkok, ayam apa? Cuma ini aja ayam bangkok. Ayam bangkok saja, ya? Tidak ada kerja lain? Tidak. Kerja tani itu lain, yang nampak di. Banyak pula ayam, Pak. Ada sini. Beratera ada orang, bunyayam ini pakai per kilo, pakai ekor. Pakai per kilo. Eh bangkok tuh. Jadi, kalau ayam bakkok itu berapa lah sekilo? Ini, sebaliknya sama lah. Harga Rp40.000. Jadi, tempat harus cantik, ya, Pak. Ya, tapi ini kandang pun udah rosak semula. Kalau masalah makan, Pak, apa yang dikasih? Makan, kalau ada dedek ya, belikan dedek. Kalau ada dedek ya, kasih nasi. Oh. Dekur. Tidak beli di mana lah tuh? Tidak tentu sih, kadang di kubur tempat ini tuh akhir. Kalau tidak ada pun, beli nih pur ke jagung. Pur. Pur. Berapalah sekilo tuh? Sembilan setengah. Wih, berapa hari ya? Tidak tentu. Tidak tentu. Kalau boleh tahu penghasilan Bapak dalam sebulan tuh berapalah? Tidak tentu, Bang. Rata-rata berapalah? Tidak tentu, di. Ada sih jual semua sih. Ya padahal untuk cukup penganulah. Untuk beli-beli tembaku apa-apa. Oh iyalah. Kalau pakai makan nasi, berapa kilo sekali masak? Itu kalau sekali masak. Satu kilo yang banyak untuk menunggungkan ayam. Kalau di rumah ini berapa orang dia, mah? Dua orang sih. Tiga orang yang satu ini. Itu anak. Masih sekolah. Anak sekolah? Anak satu ya? Satu. Kambing berapa ekor nih? Tiga, cuma tiga ekor ya. Kambing biasa kali ya? Biasa. Kan ada kambing yang teringunya panjang. Panjang aja. Tapi ini yang biasa kok. Biasanya. Tapi Bapak, siapa nama dia? Pak Punah. Pak Punah. TR berapa nih? TR3. TR3. Jadi kami nih Pak, jadi berjalan-jalan lah. Dia melihat daripada kegiatan-kegiatan orang dari sekitaran, baik di kubur, di desa-dese lain, di telok nangka ini. Nah, jadi pertemulah dengan Bapak ini, apa bahasa itu, beternak lah. Beternak daripada ayam, ayam kampung. Dari ayam bangkok, sampai ayam yang muda-muda enggak bangkok. Nah, iya. Kalau pagi-pagi enggak dikeluarkan? Kadang keluarkan. Jadi hari ini dikeluarkan enggak nih? Keluar kan. Selamat menikmati. Nah, kalau kambing nih Pak ya, dilepaskan udah agak siang ya? Saya enggak pernah melepaskan. Enggak pakai lepas? Saya pakai rumput ya. Oh, kalau kambing ini enggak melepas kata Bapak nih? Saya takutnya sama tetangga itu kalau enggak makan tanaman orang, enggak dikeluarkan. Oh, enggak. Emang dari Terang ke? Terang saya nusul tahun 1985. Nanam padi enggak? Enggak. Enggak. Itu belakang rumah adik saya nanamnya. Oh, di Baiklah para pecinta channel Pubera TV di mana pun berada. Pada hari ini kami jalan-jalan di desa Keluang Nangka. Berkembang dengan Bapak apa dik? Pak Puna. Pak Puna? Puna. Puna. Ada ayam, ada miara kambing, macam-macam lah kata dia buat hibuan lah kita. Supaya kata dia dalam kehidupan ini membuat kita senang hati ya Pak ya? Nah itulah saudara dalam perjalanan kami seperti biasa. Pada hari ini kami yaitu channel Pubera TV seperti biasa. Saya memandu daripada acara Muhammad Zakaria Ajis. Dan kami ramen kami, saudara Syafra bin Saidi, undur dari pemirsa semua. Dan kami bertemu lagi dengan channel kami, Pubera TV Jalan-Jalan. Dadah Pak. Dadah luk kita Pak. Dadah. 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 Okay. Dadah. 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 Terima kasih.